Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Wulong menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa, di awan gelap di atas Pulau Wanzongyun, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, Guntur menukik ke bawah ke arah Tan Yun yang berdiri di langit. Setelah bencana Guntur membuat laut biru di sekitar pulau membuat ombak besar, dan kolom air melesat langsung ke langit, yang sangat spektakuler. Sungguh perampokan Guntur yang kuat, ucap Di Wulong. Hati di Wulong memicu badai. Mengintip kesengsaraan Guntur Tan Yun mengingatkannya pada situasi ketika dia berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi. Pada saat itu, kesengsaraan Gunturnya sendiri, apakah itu hebat atau terselubung dalam ruang lingkup, beberapa kali lebih kecil dari Tan Yun. Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa Tan Yun, dihadapkan dengan bencana Guntur yang begitu dahsyat dan luas, sebenarnya memilih untuk melakukan tendangan voli untuk menyeberangi bencana. Siapa dia? Tidakkah dia tahu bahwa jika dia melewati perampokan di langit, dia harus menahan 100% dari kekuatan malapetaka, ucap Di Wulong. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah masih di belakang. Dia menemukan melalui indranya yang abadi bahwa Tan Yun tidak hanya mampu melintasi bencana di langit. Ketika kesengsaraan Guntur seperti naga menghantam Tan Yun, Tan Yun yang berdiri di udara, sebenarnya tidak bergerak sama sekali, simen sebuah gunung. Boom, boom, satu demi satu badai petir berwarna-warni jatuh dari langit dan menghantam Tan Yun, yang tampak lemah seperti semut. Tan Yun tampak arogan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, keren, ayo. Ayo, sedikit lebih marah, aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama, ucap Tan Yun. Suara arogan Tan Yun sepertinya benar-benar membuat marah dewa. Wow, wow, embusan angin menghancurkan langit, dan juga menghancurkan wilayah laut. Badai petir indah yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan lima elemen menonjol dari awan gelap dan tiba-tiba menelan Tan Yun. Of, hahaha, keren, tawa keras bergema di langit, tabrakan. Di laut yang bergolak, Tan Yun naik ke langit dan berdiri dengan bangga di langit lagi. Boom, wow, wow, dalam sekejap, di lautan awan yang luas, gelombang kesengsaraan guntur yang mengandung kekuatan angin dan guntur sepertinya membuka mulut mereka dan menuju ke arah Tan Yun. Bagaimana situasinya? Di wulong yang sedang menyaksikan bencana, melebarkan matanya dan mengungkapkan pandangan yang luar biasa, bagaimana situasinya? Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan lima elemen dan kekuatan angin dan guntur pada saat yang sama? Tapi bagaimana ini mungkin, bukankah hanya dapat memiliki satu dari lima elemen dan bakat untuk angin dan guntur, ucap di wulong. Ketika di wulong bingung, dia menemukan bahwa Tan Yun naik ke langit dan dengan keras bergegas ke kekuatan angin dan guntur, di dalamnya, malapetaka dihancurkan dengan tiba-tiba. Setelah itu, Tan Yun berdiri di langit dengan rambut acak-acakan, dengan angku menatap ke langit. Ayo, malapetaka ruang dan waktu, datanglah padaku, ucap Tan Yun. Apa? Apakah anak ini masih memiliki bakat ruang dan waktu? Tidak, tidak mungkin, ucap di wulong tercengang dalam hatinya. Tepat ketika dia tidak mempercayainya, di awan gelap yang luas, aliran malapetaka yang hampir transparan runtuh. Di setiap malapetaka, kekuatan ruang dan waktu terpancar, kecepatannya cepat, dan kekuatannya dahsyat, seolah-olah puluhan ribu naga transparan melahap Tan Yun. Bang-bang-bang, saat setiap malapetaka menimpa Tan Yun, kabut darah memenuhi udara, kulit Tan Yun retak, dan malapetaka yang tak berujung runtuh ke udara. Pada akhirnya, Tan Yun, berlumuran darah, jatuh ke laut abadi sembilan surga seperti bola meriam. Mati? Anak ini pasti sudah mati. Ketika di wulong berpikir demikian, Tan Yun menggunakan tindakannya yang sebenarnya untuk merobek pandangannya menjadi berkeping-keping. Tabrakan, Tan Yun naik lagi ke langit dari laut abadi sembilan surga, dan berdiri lagi dengan memar di sekujur tubuhnya. Boom! Boom! Pada saat ini, suara keras demi satu, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno, diikuti oleh bencana gelap, memancarkan aura kematian seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menabrak Tan Yun. Sialan? Tidak mungkin, ucap di wulong. Seluruh tubuh di wulong terkejut dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun tidak hanya memiliki atribut lima elemen, angin dan guntur, dan atribut ruang waktu, tetapi juga memiliki atribut kematian. Ketika di wulong tidak bisa mempercayainya, Tan Yun meraung liar dan membiarkan malapetaka kematian menimpanya. Puff! 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 Tan Yun menyemburkan darah satu demi satu dan jatuh ke laut. Bas! Di awan gelap yang bergejolak, aliran perampokan putih bersih memancarkan nafas kehidupan yang kuat, berenang keluar dari awan gelap, bergegas ke pulai Sianhai, dan menyelimuti Tan Yun yang memar dan memar di laut. Dengan kekuatan cahaya lembut, Tan Yun perlahan-lahan terbang keluar dari danau. Segera, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam tiga nafas, luka seluruh tubuh Tan Yun pulih seperti sebelumnya. Mengapa kesengsaraan surgawi masih menyembuhkan Tan Yun, ucap di wulong benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika di wulong sangat bingung, kekuatan cahaya yang menyelimuti Tan Yun menghilang. Awan gelap yang luas dan tak terbatas itu, seperti gelombang hitam di atas laut abadi sembilan surga, melonjak. Segera, awan gelap yang luas mulai berputar, dan kecepatan rotasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam nafas, lubang pusaran besar dengan diameter satu juta meter terbentuk di atas kepala Tan Yun. Kemudian, adegan yang terjadi membuat mata di wulong mengungkapkan kengerian yang ekstrim. Tapi lihat, di pusaran sejuta kaki, kesengsaraan surgawi seperti naga asal mula, memancarkan kekuatan lima elemen, kekuatan angin dan guntur, kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan kematian, dituangkan keluar dari pusaran air. Malapetaka hari itu sedang melaju di langit, menghancurkan kehampaan dalam puluhan juta makhluk abadi, dan nafasnya sangat menakutkan. Ini, bencana macam apa ini, dan siapa Tan Yun, ucap di wulong bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menangkap beberapa pemikiran, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak dapat mengingatnya. Pada saat ini, adegan yang membuat di wulong merasa lebih mengejutkan terjadi. Tapi dialah yang mengintip melalui indera keabadiannya, dan Tan Yun yang berdiri di langit, tiba-tiba melonjak hingga berukuran tiga ribu kaki, seperti dewa raksasa yang turun di laut abadi sembilan surga, berdiri di langit, melihat pada malapetaka surgawi yang melayang di atas. Tan Yun sombong dan acu tak acu, kesengsaraan surgawi Hong Meng, karena aku tidak takut padamu sebelumnya, aku tentu saja tidak takut padamu sekarang, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, di permukaan kesengsaraan surgawi Hong Meng, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan kematian dicurahkan dengan gila-gilaan. Bang, retak, dengan suara keras dan retakan tulang, kesengsaraan surgawi Hong Meng menghantamnya. Dalam kabut darah, kulit di wajah Tan Yun pecah dan jatuh, tulang rusuknya patah, dan dadanya runtuh. Lengan dan kakinya tidak dapat menahan kekuatan kesengsaraan primordial, dan daging dan darahnya jatuh, memperlihatkan tulangnya. Ketika kesengsaraan surgawi Hong Meng runtuh, Tan Yun yang hampir hanya memiliki kerangkanya, jatuh ke laut. Segera, kerangka setinggi tiga ribu kaki tenggelam ke laut abadi sembilan surga. Pada saat ini, awan gelap yang menutupi pulau Wan Zong Yun dengan cepat menghilang ke udara, memperlihatkan matahari terbenam. Di wulong menggunakan teknik tembus pandang dan bersembunyi di kehampaan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, di matanya yang keruh, ada kejutan yang tak terkendali, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Saya ingat, dikabarkan bahwa di surga dan dunia, hanya Hong Meng Supreme yang telah mati yang memiliki kekuatan lima elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya pada saat yang sama. Tahun yang tak terbatas telah berlalu sejak jatuhnya Hong Meng Supreme, dan tidak ada yang pernah memiliki begitu banyak bakat. Namun, Tan Yun memilikinya, bagaimana ini bisa terjadi, ucap di wulong bingung. Di wulong melewati Immortal Sense menemukan bahwa Tan Yun yang memiliki hampir hanya tulang yang tersisa, bergegas keluar dari laut, dan nafas alam kaisar agung tingkat pertama keluar dari tubuhnya. Hahaha, alam kaisar agung, aku akhirnya memasuki alam kaisar agung, ucap Tan Yun. Tan Yun meninggalkan suara tawa, dan terbang ke pulau Wan Zong Yun, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan masuk ke sekte abadi yang diselimuti formasi. Di bawah penghalang formasi, mata di wulong tajam dan dia berkata pada dirinya sendiri, anak ini jenius, tapi jadi apa, dia masih akan mati. Setelah menangkap Tan Yun, master sekte ini harus mencari tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dia praktikkan, dan tubuhnya dapat melambung hingga ketinggian 3.000 kaki. Saya juga ingin berlatih pelatihan seni tubuh. He he, ucap di wulong. Setelah mengambil keputusan, di wulong bersembunyi di udara. Pada saat ini, Tan Yun telah kembali ke istana Lingki Yaudao. Setelah beberapa saat dari dunia luar, Tan Yun diaulah sebaik biasanya, dia duduk bersila dan berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada 1 tahun 5 bulan dan 20 hari, dan itu akan menjadi hari pernikahan kian-kian. Periode waktu ini sudah cukup bagiku melatih hegemoni ruang tingkat 18, ucap Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke jantung Hong Meng di kolam roh. Dia berdiri di udara, dan dalam satu pikiran, tiba-tiba, 180 helai cairan surgawi Hong Meng mengalir keluar dari permukaan cairan seperti lautan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Di sekitar, cairan surgawi Hong Meng yang ramping dipisahkan, dan setelah masuk ke alisnya, dia mulai melunakkan kulitnya. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, di rumah abadi 9 surga, Fang Uci menatap Jiboyuan dengan penuh semangat, yang datang untuk melaporkan pesan dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar bahwa Tan Yun itu di pulau Wan Zong Yun, ucap Fang Uci. Master Sekte memerintahkan saya untuk datang dan memberi tahu Anda bahwa Anda harus membawa seseorang untuk menangkap Tan Yun, ucap Jiboyuan. Mendengar ini, Fang Uci tertawa terbahak-bahak, hahaha bagus, ini sangat bagus, ayo, selama kamu menangkap Tan Yun, saudara laki-lakiku yang kedua akan memberikan kontribusi yang besar, dan manajer ini juga akan memberikan kontribusi. Kamu harus kembali ke Laut Abadi 9 surga sekarang, dan manajer akan memanggil orang-orang kuat untuk pergi ke Laut Abadi 9 surga untuk menangkap Tan Yun, ucap Fang Uci. Oke, setelah Jiboyuan mengangguk, dia meninggalkan rumah Abadi 9 surga. Setelah itu, Fang Uci akan mendapatkan berita tentang Tan Yun dan melaporkannya ke Kaisar Abadi. Fang Rulong senang mendengar ini, dan menyerahkan masalah itu kepada Fang Uci. Setelah Fang Uci menerima pesanan, dia melepaskan nafas dari alam Kaisar Agung urutan ke-11, dan tiba di Siahu Sian Cheng melalui susunan teleportasi di rumah Abadi 9 surga. Satu jam kemudian, di Siahu Sian Cheng, di rumah Grand Marshal. Grand Marshal Bai Yuan dengan putra sulungnya Bai Sun dan putra kedua Bai Chang, memasuki Aula VIP. Bai Yuan mengepalkan tinjunya ke arah Fang Uci dan berkata, Saudara Fang, mengapa kamu di sini, ucap Bai Yuan. Sekarang Bai Yuan terlihat kuyuh dan menakutkan. Dalam beberapa dekade terakhir, setiap kali dia memikirkan kematian tragis putra ketiganya Bai Xiao, hatinya seperti pisau. Bai Sun, Bai Chang dengan hormat berkata, saya telah melihat paman Fang, ucap keduanya. Yah, tidak perlu lebih sopan, ucap Fang Uci. Setelah selesai berbicara, dia memandang Bai Yuan dan berkata, Saudara membawakanmu kabar baik. Tan Yun yang membunuh Xiao Er ada di Laut Abadi Sembilan Surga, ucap Fang Uci. Mendengar ini, mata keruh Bai Yuan mengungkapkan kegembiraan dan kemarahan yang mendalam dan menyeringai, hahaha, bagus, aku harus mencabik-cabiknya untuk balas dendam Xiao Er, ucap Bai Yuan. Setelah mengatakan ini, Bai Yuan mengerutkan kening, Saudara, ayo bunuh Tan Yun, binatang buas ini membunuh putra ketigaku, aku harus membunuhnya sendiri, dan aku tidak bisa membiarkan orang lain sampai di sana dulu, ucap Bai Yuan. Fang Uci dia melambaikan tangannya tangan dan berkata, jangan khawatir, Saudara yang bijaksana, berita ini dari saudaraku, dan tidak pernah memberi tahu siapapun kecuali Tuan Kaisar. Kamu dan aku seperti saudara, dan Tuan Kaisar berkata, siapa yang akan menangkap dan membunuh Tan Yun, akan mendapatkan hadiah, tidak, saudara saya bahkan tidak memberi tahu sepuluh penguasa kota teratas, jadi aku melakukan perjalanan khusus untuk memberi tahu anda. Dan anda tidak perlu sopan, kita bukan orang luar. Sekarang kamu, aku dan laki-laki keduaku, keduanya berada di tingkat kesebelas dari alam Kaisar Agung, yang cukup untuk membunuh dengan mudah Master Sekte Sangguan Chong dari Sekte Abadi. Selama Sangguan Chong dihilangkan, Tan Yun tidak akan bisa terbang. Belum terlambat, ayo segera berangkat, pergi ke Laut Abadi Sembilan Surga, dan temui saudara keduaku, ucap Fang Uchi. Mendengar ini, Bai Yuan mengangguk berat, oke, ayo pergi, ayo pergi, ucap Bai Yuan. Ayah, anak ini juga pergi, Bai Sun mengertakkan giginya dan berkata, anak itu akan menelanjangi Tan Yun hidup-hidup, ucap Bai Sun. Dan aku, aku juga pergi, anak kedua, Bai Chang, berkata dengan mata merah, aku ingin membunuh Tan Yun, dan balas dendam untuk saudaraku yang ketiga, ucap Bai Chang. Bai Yuan melihatnya, Bai Sun yang sekarang adalah alam Kaisar Agung tingkat kelima, dan Bai Chang yang merupakan alam Kaisar Agung tingkat sembilan, akhirnya mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke. Setelah itu, ayah dan anak-anaknya, dan Fang Uchi, terbang keluar dari Aula VIP di udara. Sebulan kemudian, Bai Yuan dan putranya, bersam Fang Uchi, telah tiba di Laut Abadi Sembilan Surga, dan terbang ke tempat yang disepakati dengan Di Wulong. Sepuluh hari kemudian, Di Wulong dan Ji Boyuan yang bersembunyi di udara, menemukan keempatnya terbang, dan keduanya bertemu dengan mereka empat. Fang Uchi memandang Di Wulong dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, selama kita membunuh Tan Yun dan menyerahkan kepalanya kepada Kaisar Abadi, Anda akan memberikan kontribusi besar, dan dihadiahi, ucap Fang Uchi. Di Wulong tersenyum dan berkata, kakak, kamu dan aku, dan saudara laki-laki yang layak, Bai Yuan, semuanya berada di tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Kali ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak akan bisa terbang, ucap Di Wulong. Beberapa jam kemudian, di Pulau Wanzong Yun, di Aula Lingkiao Dao, Tan Yun memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan kulit seluruh tubuh, sejak itu, ia telah memasuki hegemoni ruang tingkat 18, tahap awal. Wash! Tan Yun yang sedang duduk bersila, melompat dan berteriak pelan, dominasi luar angkasa, ucap Tan Yun. Boom! Ketika kekosongan di Aula bergetar dan retak, fisik Tan Yun melonjak hingga 4.000 kaki, sangat besar. Merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata raksasa Tan Yun menunjukkan kegembiraan, sekarang ketika kekuatan fisik saya menjadi lebih kuat, jiwa Kaisar Agung saya sama kuatnya dengan tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, ucap Tan Yun. Saat mengolah hegemoni waktu, dia memperoleh kekuatan gaib yang disebut pembalikan ruang dan waktu. Dan pada saat ini, saat dia mengembangkan hegemoni luar angkasa, dia memiliki kekuatan supernatural baru, yaitu sangkar luar angkasa. Tan Yun dapat memenjarakan musuh di kandang luar angkasa, membunuh musuh, atau menciptakan waktu untuk diri Anda sendiri untuk melarikan diri. Selain itu, sangkar ruang dan waktu dan ruang mundur, dua kekuatan magis yang hebat, hanya dapat digunakan setahun sekali, dan setiap kali hanya untuk sesaat. Tan Yun berkata dengan arogan, dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh kekuatan besar tingkat 10 dari alam Kaisar Agung, tidak ada masalah dalam membunuh kekuatan besar tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Jika saya melakukan yang terbaik, ada juga kekuatan untuk bertarung dengan kekuatan besar urutan ke-12 dari alam Kaisar Agung, ucap Tan Yun. Segera, ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Saya harus mengambil kian-kian pergi sebelum dia menikah. Jika tidak, pada hari pernikahan, jika saya bergerak, keterampilan saya akan terungkap, dan juga, jika saya berurusan dengan kultifator teratas dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, itu akan menjadi sulit bagiku, melawan anjing Kaisar Abadi. Selain anjing Kaisar, ada juga beberapa penguasa kota yang semuanya berada di peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, jika saya melakukannya pada hari pernikahan, bahkan jika Subing dan saya semua melakukannya, kami mungkin tidak dapat menyelamatkan kian-kian, dan itu akan mengekspos latihan. Sekarang masih ada 1 tahun 1 bulan dan 10 hari sebelum hari pernikahan kian-kian. Sudah waktunya bagiku untuk berangkat ke Tongtian Sian Cheng, ucap Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, tubuh Tan Yun menyusut ke ketinggian normal, mengenakan jubah ungu. Pada saat ini, Shen Subing, Yu Qin, Tang Mengji, 7 putri memasuki aula di lantai 48. Di belakang 7 putri, Ying Ying, Fang Ziking, Ruk Sui, Shen Su Zen dan putri lainnya mengikuti. Sekarang Zen Ji adalah kekuatan tingkat ke-4 dari alam Kaisar Agung, Shen Subing dan Ying Ying berada di tingkat ke-3 dari alam Kaisar Agung. Gadis-gadis lain sudah menjadi alam Kaisar Agung tingkat ke-2. Suamiku, haruskah kita pergi ke kota abadi Tongtian untuk menemukan kian-kian, ucap Shen Subing berubah lembut, dan suaranya menyenangkan. Ya, Tan Yun mengangguk, melirik kekuatan para wanita, dan berkata, kita harus menghentikan kian-kian sebelum menikah. Jika tidak, begitu pernikahan dimulai, yang kuat akan menjadi seperti awan dan kita akan bertarung satu sama lain, ucap Tan Yun. Kapan kita akan berangkat ke kota abadi Tongtian, tanya Zen Ji. Kalian kembali ke pengasingan dan berlatih, Tan Yun berkata. Aku akan pergi ke Tongtian Sian Cheng dengan saudara ketigaku nanti, bila perlu, aku akan memanggilmu lagi, ucap Tan Yun. Setelah itu, gadis-gadis itu meninggalkan lantai 48 dan kembali di aula masing-masing. Pada saat berikutnya, Tan Yun menghilang dari aula, keluar dari udara tipis dan muncul di gunung abadi. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di luar pelindung sekte abadi-abadi dari kehidupan abadi. Sangguan Cong, Anda harus mengalahkan tetua sekte saya hari ini, dan beri aku penjelasan, ucap Di Wulong. Pada saat ini, Di Wulong dan Ji Boyuan berdiri di kehampaan di luar formasi besar pelindung, sedangkan untuk Fang Wuchi dan Bai Yuan, mereka sekarang tersembunyi di harta sihir ruang waktu Di Wulong. Tentu saja, Di Wulong tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia akan membiarkan Wuxin menyerahkan Tan Yun, bukankah itu memberi Tan Yun kesempatan untuk melarikan diri. Jelaskan, hehehe, ucap Wuxin Sang Shen memancarkan nafas dari alam Kaisar Agung tingkat 8, melambaikan tangan kanannya, dan segera formasi penjaga menghilang. Wuxin Sang Shen berdiri di udara, menggantung seribu meter di depan Di Wulong dan Ji Boyuan, menjulurkan jari, menunjuk Ji Boyuan, dan berkata dengan arogan, Tuan Sekte ini adalah kehormatannya untuk mengalahkannya. Apakah Anda berpikir bahwa, Anda telah dipromosikan ke peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, dan Anda berani bersikap lancang di depan Raja ini, ucap Wuxin. Wuxin yakin, dengan kekuatannya sendiri dari peringkat ke-8 alam Kaisar Agung, apalagi berurusan dengan kekuatan besar peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, bahkan jika dia berurusan dengan dua orang, itu tidak masalah. Di Wulong memandang Wuxin Sang Shen dan mencibir, Sang Guan Chong, Master Sekte ini takut kamu akan gagal. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, bagaimana saya bisa, Di Wulong, berada di Laut Abavi Sembilan Surga, ucap Di Wulong. Di Wulong melihat kembali ke Ji Boyuan dan berkata, Kamu mundur, Master Sekte ini akan datang untuk melawannya, ucap Di Wulong. Balahan patuh, ucap Ji Boyuan yang berada di peringkat ke-3 alam Kaisar Agung, terbang ke langit belakang setelah menerima perintah. Sang Guan Chong, aku akan memberitahu Anda hari ini, betapa kuatnya Master Sekte ini, ucap Di Wulong. Di Wulong membalik tangan kanannya, dan pedang lebar dengan atribut kematian dan yang pertama order artefak luar biasa muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Uh, tiba-tiba, langit seperti hantu menangis, dan kekuatan Kaisar kematian yang gelap melonjak keluar dari tubuh Di Wulong. Di Wulong berubah menjadi bayangan, menyapu ribuan meter kehampaan, memunculkan cahaya pedang gelap, dan menebas ke arah kepala Wuxin. Dalam suara emas dan besi, percikan api memercik kemana-mana, Wuxin Sang Sen melambaikan tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul entah dari mana, mengangkat pedang secara diagonal, dan menebas di atas pedang lebar. Segera, kekuatan besar datang dari pedang ilahi, dan tubuh Wuxin jatuh 10 kaki ke langit. Di sisi lain, Di Wulong dihancurkan puluhan ribu kaki dengan ekspresi terkejut. Keduanya saling berhadapan untuk pertama kalinya, dan penghakiman diputuskan. Tuan Sekte ini tidak percaya jika aku bukan lawanmu, ucap Di Wulong tampak gila, memegang pedang lebar, tubuhnya menghancurkan kekosongan, dan menyerang dewa tertinggi Wuxin lagi, dia memberi Fang Wu Chi, dan Bai Yuan transmisi suara. Kakak, kakak Bai Xian, besiaplah untuk serangan diam-diam, ucap Di Wulong. Sudah terlambat ketika dia mengatakan itu. Wuxin Sang Shen memegang pedang, tubuhnya seperti hantu, dan dia berpindah-pindah di antara cahaya pedang hitam. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas kepala Di Wulong, dan mencibir, pergi ke neraka, ucap Wuxin. Tepat ketika dewa Wuxin berpikir bahwa Di Wulong akan menggerakkan kepalanya, tiba-tiba, di samping Di Wulong, dua lelaki tua yang memancarkan nafas dari alam kaisar agung tingkat ke-11 tiba-tiba muncul. Fang Wu Chi memegang pedang ilahi dan menikam ke arah tenggorokan dewa tertinggi Wuxin, dan ketika Bai Yuan membuka mulutnya, tombak dengan atribut luar angkasa dan tembakan sebening kristal dan tembus pandang melesat ke arah dada dewa tertinggi Wuxin yang tidak menaruh curiga. Saudada ketiga hati-hati, ucap Tan Yun yang menyaksikan pertempuran melalui indranya yang abadi, berteriak dengan cemas, dan dia melayang ke langit dan terbang ke langit. Di hadapan serangan diam-diam keduanya, Wuxin segera menyerah memenggal kepala Di Wulong, saat menarik diri, menghindar ke samping. Wu Chi, dalam cipratan darah, meskipun dewa tertinggi Wuxin lolos dari nasib buruk karena ditusuk melalui tenggorokan oleh pedang Fang Wu Chi, dia ditusuk dadanya oleh tombak Bai Yuan. Of! Wuxin Sang Shen batuk seteguk darah, wajahnya sedikit memucat, dia menembak kembali ke udara, dan setelah melepaskan tombak yang menembus dadanya, matanya menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Dia menatap dua lelaki tua di samping Di Wulong, dan berkata dengan marah. Direktur rumah abadi sembilan surga, dan marsikal besar Siahu Sian Cheng, kamu berani menyerang master sekte ini, ucap Wuxin. Bagaimana denganmu? Hari ini kamu mati, ucap Bai Yuan. Mata keruh Bai Yuan menunjukkan tatapan sengit. Pada saat ini, seberkas cahaya ungu bergegas ke langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di belakang Wuxin Sang Shen. Tan Yun tampak khawatir, saudara ketiga, bagaimana lukamu? ucap Tan Yun. Kakak, kamu tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja, pof. Wuxin memuntahkan seteguk darah lagi saat dia berbicara. Pada saat ini, Bai Yuan, Di Wulong, dan Fang Wu Chi menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Mereka berpikir bahwa setelah membunuh Wuxin Sang Shen dengan cepat, mereka akan memasuki pulau Wan Zong Yun untuk menemukan Tan Yun. Mereka tidak menyangka Tan Yun benar-benar datang sendiri. Tan Yun, kamu bajingan, beraninya kamu membunuh putra bung suku Bai Xiao. Bai Yuan memegang tombak dan meraung, marsal ini telah mencarimu selama beberapa dekade, tetapi kamu bersembunyi di sini. Marsikal itu akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping, ucap Bai Yuan. Pada saat ini, Fang Wu Chi tidak bisa berhenti tertawa, anak Tan Yun, idiot yang tidak tahu ketinggian langit, kamu berani membunuh Wan Baosan, dia adalah orang di rumah abadi sembilan surgaku. Hari ini, kepala ini, aku ingin kamu kram, dan kemudian meletakkan kepalamu, dan memberikannya kepada kaisar abadi untuk menerima hadiah, ucap Fang Wu Chi. Wu Xin berkata dengan tatapan cemas, Saudaraku, aku sudah terluka, aku khawatir aku bukan lawan dari ketiganya. Cepat bawa adik iparmu dan muridku untuk melarikan diri dulu, dan aku akan mengalihkan mereka, ucap Wu Xin. Ketika Tan Yun akan berbicara, Bai Yuan meraung, Sang Guan Chong, karena marsikal ada di sini, Tan Yun pasti akan mati. Suner, Canger, ayah dan dua pamanmu, bunuh Sang Guan Chong, kamu pergi dan tangkap Tan Yun, ucap Bai Yuan. Dalam hati Bai Yuan, putra sulungnya Bai Sun sudah berada di peringkat kelima dari alam kaisar agung, putra kedua, Bai Chang, sudah berada di peringkat ke sembilan dari alam kaisar agung yang cukup untuk menangkap Tan Yun dengan mudah. Tidak hanya dia berpikir begitu, saudara laki-laki Fang Wu Chi dan Di Wu Long, dan saudara laki-laki Bai Sun dan Bai Chang juga berpikir begitu. Baik ayah yang baik, ucap Bai Sun dan Bai Chang keluar dari udara tipis di depan Di Wu Long, menatap Tan Yun dengan mata merah. Kedua saudara, mari kita berurusan dengan Sang Guan Chong dulu, ucap Bai Yuan. Setelah Bai Yuan berteriak, dia, Fang Wu Chi dan Di Wu Long pergi untuk membunuh Sang Guan Chong bersama-sama. Wu Xin mengirim transmisi suara ke Tan Yun, saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kedua laki kecil itu akan diserahkan kepadamu. Adapun mereka bertiga, bahkan jika saudara ketiga mengorbankan hidupnya, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, ucap Wu Xin. Setelah itu, Wu Xin Sang Shen memegang pedang ilahi dan bertarung dengan tiga kultifator di lautan awan yang luas. Kempat kultifator berjuang untuk hidup dan mati, dan kekuatan sisa yang meletus menyebabkan potongan-potongan langit berjatuhan. Wosh! Bai Sun dan Bai Chang memegang pedang terbang artefak kualitas terbaik tingkat pertama, dan bayangannya berkedip-kedip, menyerang Tan Yun dari depan dan belakang. Bai Sun memegang pedangnya dan menatap ke langit dengan mata sedih, kakak ketiga, apakah kamu melihatnya, kakak laki-laki, saudara laki-laki keduamu, dan ayah telah menemukan Tan Yun. Kita akan memotong kaki Tan Yun, lalu biarkan dia mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya, ucap Bai Sun. Mendengar ini, Tan Yun menatap Bai Sun dengan setengah tersenyum, apakah kamu yakin bisa memotong kakiku, ucap Tan Yun. Tan Yun, aku tahu kamu dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tapi aku memberitahumu, meskipun aku, Bai Sun, adalah alam kaisar agung tingkat kelima, aku tidak takut dengan kekuatan alam kaisar agung tingkat ketujuh. Lihatlah sendiri apakah aku bisa memotong kakimu. Bunuh, ucap Bai Sun. Bai Sun menyemburkan kekuatan kaisar angin, muncul di samping Tan Yun seperti kilat, dan menebas kaki Tan Yun dengan pedangnya. Dari awal hingga akhir, Tan Yun masih berdiri di udara, seolah-olah dia tidak perlu menghindar. Tepat saat pedang suci Bai Sun hendak menebas kaki kanan Tan Yun, Tan Yun bergerak. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum menghina, dan dengan kasar melemparkan kaki kanannya ke arah pedang kelas atas. Bai Sun tertegun sejenak, dan kemudian dengan sinis berkata, pedang ilahi Tuan Muda ini adalah artefak luar biasa tingkat pertama, tetapi Anda memiliki nyali untuk menghancurkannya berkeping-keping. Detik berikutnya, suara Bai Sun tiba-tiba berhenti, dan dia mengeluarkan suara dengan ekspresi panik dan histeris. Bagaimana ini, Tan Yun, mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat, ucap Bai Sun terkejut. Bang, tabrakan, tapi saat Tan Yun menarik kaki kanannya pedang ilahi, dewa pedang itu hancur seperti keramik. Sekarang tubuh hegemoni Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap awal dari tubuh hegemoni ruang tingkat 18, ia secara alami dapat meledakkan artefak luar biasa tingkat pertama dengan mudah. Maaf, aku sangat kuat, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan ketidakpedulian, dan sosoknya melintas, dan dia muncul di samping Bai Sun, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dengan banyak darah, dan menembus bagian atas tengkorak Bai Sun. Kakak, ucap Bai Chang yang berdiri di udara, berteriak sedih. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan Tan Yun akan begitu kuat dan kecepatan serangan baliknya akan sangat cepat, sehingga dia tidak bisa membuat reaksi untuk menyelamatkan saudaranya sama sekali. Kakak kedua, selamatkan aku, Bai Sun berteriak ngeri saat darah menyembur dari tengkoraknya. Ayah, selamatkan aku, ucap Bai Sun berteriak. Di langit yang jauh, dia bergabung dengan Fang Wu Chi dan Di Wulong, dan ingin memukuli Wu Xin sampai mati. Bai Yuan yang mundur dengan mantap terkejut, melepaskan kesadarannya yang abadi, memperluas kekosongan, dan menyelimuti Tan Yun. Ketika dia menemukan putra sulungnya ditangkap oleh Tan Yun, Bai Yuan berteriak marah, mengguncang langit, Tan Yun, lepaskan anakku, ucap Bai Yuan. Lepaskan, bagaimana aku akan melepaskannya? Marsikal Bai, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan putra ketigamu, dia telah memprovokasiku. Hari ini, aku, Tan Yun, akan membiarkanmu menyaksikan kedua putramu mati. Namun, kamu tidak perlu sedih, setelah keduanya mati, aku akan mengirimmu ke jalan lagi dan membiarkanmu bersatu kembali dengan ketiga putramu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan lima jari tangan kanannya, retak. Bang, tangan Bai Sun kepala pecah, saat darah menyembur, jiwanya terbang menjauh. Anakku, anakku, Bai Yuan kesakitan. Uci, saat ini, Wu Sin Sang Sen, dengan tendangan foli lolos dari kejaran Fang Uci dan Di Wulong, dan menebas lengan kiri Bai Yuan dengan pukulan backhand. Saudara Bai, awas, Fang Uci berkata dengan cemas, pergilah bunuh Tan Yun, dan berikan sangguan cong kepadaku dan saudara keduaku, ucap Fang Uci. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.